Intro Masukan perlawanan di Lebanon meluncurkan serangan balasan ke wilayah Israel pada Rabu 21 Agustus 2024. Mereka membombardir kota Gatsurin dengan sejumlah rudal hingga terjadi kebakaran. Militer Rezim Yonis melaporkan mendeteksi sekitar 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon menuju dataran tinggi gulan Suriah yang diduduki. IDF mengklaim telah mencegat beberapa roket, sementara yang lain mendarat di dekat kota Gatsurin di Israel. Sirena roket yang masuk diaktifkan di beberapa kota dan pemukiman Israel di dekat perbatasan wilayah pendudukan Palestina dengan Lebanon. Menurut laporan, rudal-rudal tersebut menghantam rumah pribadi di dataran tinggi gulan. Dikutip dari tribunews.com, sebuah rumah terbakar hingga petugas keamaran turun tangan. Surangan ini terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, bertemu dengan sesama mediator Mosir dan Qatar. Diduga peluncuran puluhan roket ini untuk membalas surangan Israel ke Lebanon Timur. Pasalnya, surangan itu menyebabkan depot senjata Hezbollah hingga melukai sejumlah warga. Terkait surangan Hezbollah mantan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, buka suara. Ia mengatakan rezim Israel saat ini telah kehilangan wilayah utara Palestina yang diduduki. Dua hari berturut-turut pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah meluncurkan surangan ke wilayah Israel. Ratusan rudal ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara membalas kejahatan militer Rezim Joris. Dikutip dari VOA, surangan tersebut dilakukan pada selasa 20 Agustus dan Rabu 21 Agustus. Sebelumnya, Hezbollah meluncurkan lebih dari 200 proyektil ke arah Israel. Surangan belasan ini dilakukan setelah Israel menargetkan depot senjata Hezbollah sekitar 80 km dari perbatasan. Ledakan hingga kebakaran hebat terjadi selesai insiden tersebut. Hari berikutnya, Hezbollah meluncurkan lebih dari 50 roket. Roget tersebut menghantam rumah-rumah pribadi di dataran tinggi kolan yang dianeksasi Israel. Seorang pria berusia 30 tahun terluka parah akibat pecahan peluru. Sementara sebuah rumah dilalap api dan petugas pemadam kebakaran mengatakan mereka mencegah tragedi yang lebih besar dengan menghentikan kepecoran gas. Surangan itu terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bertemu dengan sesama mediator Mosir dan Hatar. Terowongan Hamas di Jalur Gaza kembali memakan korban jiwa. Brigade Al-Hassam melakukan aksi gerilya dengan meledakan tentara Israel di dalam terowongan tersebut. Konflik antara Israel dan Hamas sudah berlangsung selama 320 hari. Pasukan perlawan Palestina terus melakukan operasi melawan pasukan pendudukan yang menembus semua sumbu pertempuran di Jalur Gaza. Terbaru Brigade Al-Hassam meledakan terowongan yang berisi tentara Israel. Insiden ini terjadi di sebelah barat kota Hamad di utara Han Yunis selatan Jalur Gaza. Saya militer Hamas itu mengaku sebelumnya telah memasang bom jebakan. Tentara Israel yang terkecoh dengan jebakan mereka akhirnya memasuki terowongan. Selanjutnya Brigade Al-Hassam langsung meledakan posisi IDF. Perlawanan Palestina mengklaim serangan itu menyebabkan IDF terbunuh maupun terluka. Soal itu Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru aliansin 105. Serangan itu terjadi di sebelah timur kota Daer Al-Abalah di Jalur Gaza Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!